Kisah Sinaga Langit Jelit 18 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, rakyat yang tinggal di kota Raja menjadi geger. Banyak sekali tentara mengetung Istana Kaisar. Akan tetapi, dari tembok istana muncul pasukan lain yang menghadang. Terjadilah pertempuran hebat di sekeliling luar istana. Pangeran Hiukitbong terkejut dan marah sekali melihat betapa istana dijaga banyak prajurit. Dia memerintahkan pasukannya bergerak dan menyerbu. Pertempuran hebat terjadi dan rakyat yang menjadi penduduk kota Raja berserabutan melarikan diri mengungsi keluar dari kota Raja. Karena merasa penasaran, Pangeran Hiukitbong keluar dan memimpin sendiri pasukannya, yang dipimpin Panglima Kiatkon dan para perwira sekutunya. Tia Song yang ingin menebus kegagalannya memperlihatkan kepandainya. Di depan mata Pangeran Hiukitbong dia mengamuk dengan pedangnya dan banyak tentara pihak pasukan Pembela Kaisar roboh dan tewas di tangannya. Biarpun jumlah pasukan pemberontak dua kali lebih banyak dibandingkan pasukan Pembela Kaisar, namun pasukan yang dipimpin Panglima Muda Cheng dan rekan-rekannya itu melakukan perlawanan mati-matian. Maka, setelah pertempuran berlangsung sampai satu hari lamanya, pasukan pemberontak belum juga dapat menduduki istana. Pasukan Pembela Kaisar menutup pintu benteng istana dan biarpun banyak prajurit mereka yang tewas, semangat mereka masih besar dan mereka memperkuat benteng istana dengan balok-balok yang kokoh. Malam itu mereka melakukan penjagaan ketat dengan bergiliran, memberi kesempatan kepada pasukan untuk beristirahat dan merawat luka-luka mereka. Kaisar dan keluarganya sudah merasa khawatir sekali. Mereka tahu bahwa pasukan yang melindungi mereka kalah besar jumlahnya dibandingkan pasukan para pemberontak. Mereka mendengar pula bahwa kalau siang tadi pertempuran masih terjadi di luar istana, maka sekarang semua prajurit Pembela Kaisar sudah mundur memasuki benteng istana dan pintu gerbang sudah ditutup. Mereka hanya akan mempertahankan benteng istana. Kalau sampai benteng istana bobol, berarti pasukan Pembela Kaisar kalah dan pasukan pemberontak tentu akan menyerbu istana. Malam itu gelap sekali, bahkan bintang-bintang di langit juga tak tampak, tertutup mendung tebal. Hawa udaranya dingin. Pasukan kedua pihak mempergunakan kesempatan itu untuk melepas lelah setelah sehari tadi bertempur mati-matian. Benteng istana dijaga ketat oleh pasukan Pembela Kaisar. Ronda berjalan sepanjang malam dan para penjaga itu bergiliran. Akan tetapi di malam yang gelap dan dingin itu, tampak dua bayangan berkelebat cepat sekali. Ilmu meringankan tubuh mereka sungguh amat hebat karena saking cepatnya mereka bergerak, tidak ada penjaga dalam benteng yang sempat melihat mereka. Tubuh kedua bayangan itu melayang ke atas tembok benteng lalu meluncur turun ke sebelah dalam. Mereka menyelinap di antara kegelapan yang pekat dan tak lama kemudian tubuh mereka sudah melayang naik ke atas wubungan istana. Dua orang itu adalah Chia Song dan Panglima Kiatkon sendiri. Mereka berdua menerima tugas istimewa dari Pangeran Hyukitbong. Melihat betapa pasukan Pembela Kaisar melawan mati-matian, Pangeran Hyukitbong menjadi tidak sabar. Dia memanggil Chia Song dan mengingatkan pemuda ini akan kegagalannya menangkap Putri Moguhai. Aku mempunyai tugas penting dan ku harap sekali ini engkau akan melaksanakan dengan baik dan berhasil, Chia Shichu, untuk menebus kegagalanmu menangkap Putri Moguhai, kata Pangeran itu. Diam-diam Chia Song mendengkol. Siang tadi dia sudah memperlihatkan jasanya dengan merobohkan banyak prajurit pemela Kaisar, namun tetap saja Pangeran ini masih penasaran karena kegagalannya menangkap Putri Moguhai. Tugas apa yang harus saya lakukan, Pangeran malam ini mereka tentu sedang beristirahat dan lengah. Karena itu, aku perintahkan engkau dan Panglima Kiatkon untuk menggunakan kepandayan kalian, menyusup masuk istana dan menawan Seri Baginda dan membawanya ke sini. Kalau kalian berhasil, berarti kita tidak perlu bertempur lagi besok. Juga kalau pasukan Pangeran Kuang datang mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani menyerang kita yang sudah menyanderaseri Baginda Kaisar, saya siap melaksanakan perintah itu, Pangeran kata Panglima Kiatkon dengan tegas. Kalau Chia Sucu menemani saya, tugas itu pasti akan dapat kami lakukan dengan berhasil baik bagaimana dengan engkau, Chia Sucu tanya Pangeran Hiu Kitbong sambil menatap wajah pemuda itu dengan tajam. Biarpun di dalam hatinya dia mendongkol sekali, akan tetapi Chia Song tidak dapat menolak. Dia menganggup dan menjawab, saya sanggup, hanya tidak berani memastikan hasilnya karena di istana tentu diadakan penjagaan kuat, demikianlah, malam gelap dingin itu ditempuh Chia Song dan Panglima Kiatkon. Dengan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, mereka yang tinggi, mereka berhasil melompati benteng tanpa diketahui prajurit pemela Kaisar dan mereka berdua berhasil tiba di wulungan istana. Akan tetapi selagi mereka berdua, dengan petunjuk Panglima Kiatkon yang mengenal daerah itu, meneliti di mana kiranya kamar Kaisar berada, tiba-tiba begitu mereka melangkah, kaki mereka terpeleset genteng wulungan istana yang agaknya bergerak sendiri. Mereka terkejut dan merasa aneh. Akan tetapi ketika mereka memandang ke sekeliling yang gelap, mereka tidak mendengar apapun. Mereka melangkah lagi. Akan tetapi baru beberapa langkah, kembali genteng yang mereka injak bergerak dan mereka terpeleset, hampir jatuh. Mereka masih mampu bertahan agar tidak terjatuh. Eh, apa ini, si Chia Song merasa bulu tengkuknya meremang. Entahlah, Chiangkun, mungkin kebetulan saja, akan tetapi mereka berdua merasa betapa ada benda kecil menyambar ke arah mereka. Mereka cepat mengelak, akan tetapi sungguh luar biasa, benda kecil itu tetap saja mengenai pundak mereka seolah benda hidup yang terbang mengejar ketika mereka mengelak. Mereka menahan seruan kaget karena pundak yang terkena benda itu terasa nyeri dan lengan di pundak itu untuk beberapa detik lamanya menjadi kesemutan dan lumpuh. Ketika dua buah benda kecil itu terjatuh ke atas genteng, terdengar suara berketikan seperti batu kerikil yang jatuh ke atas genteng. Mereka terkejut bukan main. Penyambit batu kerikil itu pasti memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga mereka tidak mampu mengelak. Maklumlah keduanya bahwa ada orang sakti yang sengaja mengganggu mereka dan kalau tadi dua kali kaki mereka terpeleset, tentu juga akibatulah orang yang mengganggu mereka itu. Chiang Kun, kita pergi. Cepat kata Chia Song yang menjadi ketakutan. Kalau sampai orang sakti itu muncul dan mereka berdua ketawan lalu dikepung ribuan orang prajurit, akan celakalah mereka. Keduanya lalu cepat meninggalkan hubungan istana dan dengan ginkeng mereka yang tinggi, mereka berlompatan dan keluar dari benteng istana itu. Akan tetapi setibanya di luar benteng, dalam kegelapan malam itu Panglima Kiat Kon tidak dapat menemukan Chia Song. Dia memanggil-manggil, akan tetapi Chia Song tidak menjawab. Tahulah Panglima itu bahwa Chia Song diam-diam telah meninggalkannya. Dia merasa dongkol sekali. Tentu Chia Song takut bertemu Pangeran Hil Kit Bong karena lagi-lagi gagal melaksanakan tugasnya malam ini. Chia Kon kembali kepada Pangeran Hil Kit Bong, menceritakan tentang kegagalannya. Entah siapa yang mengganggu kami berdua, akan tetapi jelas bahwa dia seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Terpaksa kami tidak dapat melanjutkan rencana itu, Pangeran, karena dengan adanya orang yang demikian saktinya, Tentu usaha kami akan gagal, bahkan tidak mustahil kalau kami akan tertangkap atau terbunuh. Maka kami segera meninggalkan wungan istana, Pangeran Hil Kit Bong mengepal tinju. Sialan, gagal lagi. Mana orang Chia itu ketika saya melompat keluar dari benteng istana, Chia Chiu-Ciu tidak ada, Pangeran. Saya kira dia sengaja pergi meninggalkan kota raja karena tidak berani bertemu dengan paduka, Pangeran Hil Kit Bong marah sekali, lalu memerintahkan sekutunya untuk mempersiapkan pasukan dan besok pagi-pagi melakukan penyerangan besar-besaran. Dia berpendapat bahwa besok benteng istana harus dapat dibobolkan dan kaisar harus dapat ditangkap. Kalau tidak, dia khawatir pasukan Pangeran Kuang keburu datang dan menyerang mereka. Akan tetapi Pangeran Hil Kit Bong masih punya rencana jahat lain yang belum dilaksanakan, akan tetapi yang besar sekali harapannya akan lebih berhasil daripada tugas yang gagal dilaksanakan oleh Chia Song dan Kiat Kon tadi. Diam-diam Pangeran yang licik ini telah berhasil memperalat dua orang pengawal pribadi kaisar. Dengan menyandra keluarga dua orang pengawal pribadi kaisar dan mengancam akan membunuh istri dan anak-anak mereka, Pangeran itu memerintahkan mereka untuk membunuh kaisar malam itu. Kalau hal ini tidak dilakukan, seluruh keluarga mereka yang disandra akan dibunuh. Malam itu, kaisar kerajaan Kin berkumpul dengan semua istri dan anak-anaknya di ruangan dalam. Mereka tidak berani tidur di kamar sendiri-sendiri seperti biasa. Mereka semua duduk di dalam ruangan itu dengan wajah membayangkan ketakutan, bahkan di antara para istri dan putri istana ada yang terisak perlahan. Mereka semua maklum bahwa kalau pasukan yang melindungi mereka kalah, mereka akan terjatuh ke tangan pemerontak. Kaisar sendiri berdiri dengan tegar dan sama sekali tidak tampak ketakutan. Hanya penasaran dan kemarahan yang tampak membayang di wajahnya yang gagah dan keren. Dia merasa penasaran sekali mendengar bahwa Pangeran Hyukitbong, kakak kirinya, orang yang telah diberikan kedudukan tinggi, memimpin pemberontakan itu. Sama sekali tidak pernah disangkanya. Dia kini merasa menyesal mengapa dia tidak mendengarkan peringatan Moguhai, putrinya yang kini tidak berada di istana. Putri Moguhai pernah memperingatkan agar dia berhati-hati terhadap kakak dirinya itu dan jangan terlalu percaya kepadanya. Akan tetapi dia malah menertawakan putrinya itu yang dia anggap terlalu berperasangka buruk. Sekarang, peringatan putrinya itu menjadi kenyataan. Dia menghela nafas panjang dan ketika dia melayangkan pandang matanya kepada belasan orang selir-selirnya, dia melihatkan Xianglin, ibu kandung Moguhai, duduk tak jauh darinya dan hanya selir keturunan peribumi Han ini sajalah yang kelihatan tabah dan tidak membayangkan ketakutan. Ia tetap tenang dan anggun sehingga Kaisar teringat kembali kepada putri mereka. Dinda Xianglin, sayang sekali Moguhai tidak berada di sini. Tahukah engkau kemana ia pergi tanya Kaisar dengan suara lembut kepada selirnya tercinta ini? Tan Xianglin memandang kepada Kaisar. Sejak tadi wanita ini seringkali menengok dan memandang kepada suaminya. Dalam hati ia merasa kagum dan juga bangga melihat pria yang menjadi suaminya itu sama sekali tidak tampak khawatir atau takut menghadapi keadaan yang amat gawat dan berbahaya itu. Hamba tidak tahu, Sri Baginda. Paduka mengetahui sendiri betapa putri kita itu suka sekali berkelana, Kaisar mengangguk-angguk. Aku percaya bahwa Moguhai pasti mendengar akan peristiwa di kota raja ini dan ia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita semua, semoga saja demikian. Dan, Sri Baginda, kata Tan Xianglin dalam ruangan yang luas itu terdapat belasan orang prajurit pengawal pribadi Kaisar yang melindungi keluarga istana itu. Mereka berdiri dengan pedang di tangan, menjaga di pintu dan jendela-jendela yang terbuka. Wajah mereka ini rata-rata tegang, karena mereka maklum bahwa kalau pertahanan pasukan pembela Kaisar Bobol, mereka harus melindungi keluarga Kaisar dengan taruhan nyawa. Tiba-tiba, dua orang prajurit pengawal pribadi itu, yang berdiri menjaga di sebelah belakang Kaisar, dalam jarak lima meter, bergerak maju sambil mengangkat pedang menyerbu ke arah Kaisar. Ampunkan hamba, Sri Baginda seru yang seorang. Ampunkan hamba, hamba, terpaksa membunuh paduka seru orang kedua. Semua orang terkejut dan tertegun. Para prajurit pengawal lainnya juga terpukau, tidak sempat mencegah karena dua orang itu sudah menyerang Kaisar. Seorang membacokan pedang dari atas, orang kedua menusukan pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba dua sinar hijau kecil meluncur dari arah jendela dan dua sinar hijau ini menyambar ke arah tangan dua orang prajurit pengawal yang memegang pedang. Mereka berdua berteriak mengadu dan pedang mereka terlepas dari pegangan, jatuh berdempting ke atas lantai dan dengan tangan kiri mereka memegangi lengan kanan masing-masing di mana menancap sehelai daun hijau. Para prajurit segera berlompatan dan meringkus dua orang prajurit pengawal yang tiba-tiba menyerang Kaisar itu. Tan Siang Lin bangkit berdiri dari kursinya, memandang ke arah jendela dari mana sinar hijau tadi meluncur masuk. Wajahnya berseri, kedua matanya bersinar dan ia berseru girang. Si Eko, kanda si Eko akan tetapi ia sadar dan menahan seruannya sehingga tidak terdengar jelas. Jangan bunuh. Seret mereka ke depanku kata Kaisar dengan tegas, sama sekali tidak menjadi panik oleh peristiwa itu. Dua orang itu lalu didorong berlutut di depan Kaisar di mana mereka menyembah-nyembah dan menangis. Ampun, yang mulia. Ampun kan hamba berdua yang terpaksa, mereka mengeluh dalam tangisan mereka. Hem, siapa yang memaksa kalian melakukan pengkhianatan hendak membunuh kami bentak Kaisar? Seorang dari mereka menyembah dan berkata ketakutan, hamba berdua terpaksa melaksanakan perintah pangeran Hil Kit Bong untuk membunuh Paduka Karena kalau hamba tidak mau, seluruh keluarga hamba berdua yang sudah disandra akan dibunuh. Kaisar dan semua orang melihat jelas betapa sehelai daun menancap di pergelangan kedua orang itu dan lengan mereka berdarah. Semua orang merasa takjub. Bagaimana mungkin sehelai daun dapat menancap pada lengan tangan dua orang itu sehingga mereka gagal membunuh Kaisar? Padahal daun hijau basah itu lunak dan lentur. Jebloskan mereka dalam tahanan, jangan bunuh, kata Kaisar kepada para pengawalnya. Dua orang itu membentur-benturkan gahi di lantai mengaturkan terima kasih kepada Kaisar. Akan tetapi dua orang para jurid memegang lengan mereka dan menarik mereka keluar dari ruangan itu. Kaisar menoleh kepada Tan Siang Lin, Dinda Siang Lin, tadi engkau memandang ke arah jendela dan memanggil seseorang. Siapakah yang kau panggil itu? Apakah engkau melihat seseorang wajah Siang Lin berubah kemerahan? Hamba tidak melihat seseorang, Sri Baginda, akan tetapi hamba dapat menduga siapa yang telah menyelamatkan paduka. Dia pasti guru putri kita Moguhai, karena hanya dialah kiranya yang mampu melukai dua orang tadi hanya dengan menggunakan sehelai daun, luar biasa. Siapakah nama guru Moguhai itu? Tanya Kaisar dan sedikit banyak kehadiran seorang manusia sesakti itu membesarkan hatinya dan dia merasa terlindung oleh suatu kekuatan yang hebat. Jantung dalam dada Siang Lin berdebar. Ia merasa serba salah, akan tetapi harus menjawab pertanyaan Kaisar yang menjadi suaminya itu. Hamba hanya mendengar bahwa guru Moguhai itu bermarga Siye, Sri Baginda, hem, mengapa dia melindungiku secara diam-diam? Kalau saja dia mau muncul, mungkin dia dapat memberitahu kami di mana adanya Moguhai sekarang ini. Tiba-tiba tampak benda putih melayang masuk dari jendela. Seorang para jurid pengawal cepat menangkapnya dan ternyata benda itu sehelai kertas putih. Apa itu tanya Kaisar? Sehelai kertas putih tertulis, yang mulia, kata pengawal itu. Cepat bawa ke sini perintah Sri Baginda dan para jurid itu segera menyerahkan kertas itu kepada Kaisar. Kaisar membacanya dan seketika wajahnya berseri. Dia menengok ke arah jendela dan berkata dengan suara lantang. Siapapun adanya engkau, orang gagah, kami berterima kasih sekali padamu dengan wajah berseri Kaisar lalu menyerahkan surat itu kepada Xianglin yang segera membacanya. Sepasang mati selir Kaisar ini menjadi basah saking bahagia dan terharunya membaca isi kertas bertulis itu. Moguhai dan pangeran kuang sedang menuju ke kota raja dengan pasukannya. Pertahankan istana sampai mereka datang, surat itu lalu berpindah-pindah tangan, mula-mula Xianglin memberikannya kepada permaisuri yang setelah membacanya menyerahkan kepada para selir. Mereka bergantian membaca dan semua wajah menjadi berseri gembira. Timbul harapan dalam hati mereka. Pasukan penolong yang dipimpin pangeran kuang dan purimoguhai akan menolong mereka. Biar aku sendiri yang memimpin pertahanan istana Kaisar timbul semangatnya dan dia pun keluar dari ruangan itu menemui para perwira yang setia kepadanya untuk mengawasi sendiri pasukan yang mempertahankan istana. Dengan munculnya Kaisar sendiri ke tengah-tengah mereka, para para jurid yang membela Kaisar bersorak gembira dan semangat mereka berkobar, apalagi ketika mereka mendengar bahwa bala bantuan segera datang. Pada keesokan harinya, diiringi sorak yang gegap gempita dan bunyi terompet, tambur dan canang, pasukan pemberontak menyerbu dan berusaha mendobrak pintu gerbang tebal yang terbuat dari baja itu. Ada pula yang mempergunakan tangga untuk naik ke atas tembok benteng istana. Pasukan pembela Kaisar menyambut dari dalam dan terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian. Anak panah meluncur dari luar dan dari dalam seperti hujan. Bunyi denting beradunya senjata bercampur sorak-sorai dan teriakan-teriakan marah, jerit-jerit kesakitan membubung bersama debu yang mengepul tebal. Darah mulai berceceran membasai bumi. Perang. Puncak ulah nafsu yang menguasai hati dan pikiran manusia, membuat manusia bahkan lebih ganas daripada binatang. Karena jumlah pasukan pemberontak hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan pasukan pembela Kaisar, maka tentu saja pihak pembela Kaisar mulai kewalahan dan terdesak hebat. Bahkan pihak penyerang sudah banyak yang dapat naik ke atas tembok benteng dan di sana sudah terjadi pertempuran seru. Pintu gerbang mulai didekati pasukan pemberontak dan mereka memergunakan kayu balok besar yang digotong beramai-ramai untuk mendobrak pintu gerbang baja. Suaranya nyaring menggelegar setiap kali ujung balok itu menghantam pintu gerbang. Para prajurit pemela Kaisar menggunakan segala daya untuk mempertahankan pintu gerbang itu dengan mengandalkan benda-benda berat. Namun, mereka kalah kuat karena kalah banyak dan akhirnya, pintu gerbang yang tebal dan besar itu jebol dan roboh ke dalam mengeluarkan suara hiruk pikuk dan belasan orang prajurit di sebelah dalam yang tadi mempertahankan pintu itu, tertimpa pintu besi yang amat berat itu sehingga tewas terhimpit. Para prajurit pemberontak menyerbu melalui pintu gerbang yang sudah terbuka itu bagaikan air bah mengamuk. Prajurit pemela Kaisar yang berada di sebelah dalam menyambut dan terjadilah pertempuran seru. Karena lubang pintu itu tidak terlalu besar, hanya sekitar tiga tombak lebarnya, maka para penyerbu itu tidak dapat masuk terlalu banyak dan hal ini membuat pertahanan sebelah dalam masih kuat. Puluhan orang prajurit penyerbu yang berhasil masuk disambut oleh ratusan orang prajurit pemela Kaisar dan yang di luar terhalang oleh yang berada di depan. Karena itu untuk sementara pertahanan masih kuat. Betapapun juga keadaan sudah sangat gawat karena dapat diramalkan bahwa tidak lama lagi pasti pasukan pemberontak akan dapat menyerbu ke dalam bangunan istana. Kaisar memimpin sendiri para prajurit yang setia kepadanya. Dia memberi koandu. Ada yang menyambut serbuan lewat pintu gapura atau gebang yang sudah roboh daun pintunya, ada yang diperintahkan tetap menjaga di atas tembok benteng untuk menghalau musuh yang memasuki benteng lewat tembok. Pada saat yang amat gawat itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai bercampur suara trompet, genderang dan canang. Para prajurit pemberontak terkejut sekali dan tiba-tiba mereka menjadi kacau balau ketika diserang oleh pasukan yang baru datang, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kuang dan Putri Moguhai bersama Tian Leong. Putri Moguhai didampingi Tian Leong mengamuk, membuka jalan berdarah memasuki kerumunan prajurit-prajurit pemberontak, merobohkan siapa saja yang menghalangi mereka. Melihat betapa pintu gerbang yang sudah terbuka itu penuh orang, mereka berdua lalu melompat ke atas tembok benteng. Para prajurit pembelakaisar yang bertempur di atas tembok benteng melihat datangnya pasukan penolong itu. Ketika mereka melihat dua orang melompat ke atas benteng dan mengenal seorang di antara mereka adalah Putri Moguhai, mereka bersorak dan semangat mereka berkobar. Apalagi ketika Putri Moguhai dan Tian Leong mengamuk, merobohkan banyak prajurit pemberontak yang berhasil naik ke atas benteng, mereka pun bersorak sambil mengamuk. Putri Moguhai dan Tian Leong segera melompat ke dalam dan Tian Leong mengikuti Pek Hang Nyo Chu atau Moguhai itu memasuki istana. Para prajurit pengawal kaisar yang melihat Seng Putri juga bersorak gembira. Mereka semua telah mendengar bahwa pasukan pangeran Kuang sudah berada di luar dan sedang menyerang pasukan pemberontak. Moguhai dan Tian Leong memasuki ruangan di mana keluarga istana berkumpul. Melihat putrinya, Tian Xiang Lin lari menyambut. Moguhai ibu mereka berangkulan. Semua keluarga selamat, bukan? Tian Xiang Lin mengamuk dan tersenyum, gembira sekali melihat putrinya datang bersama pasukan pangeran Kuang. Ternyata isi surat yang melayang masuk tadi benar. Dan ia tahu siapa yang menulis surat itu. Siapa lagi kalau bukan dia yang tadi merobohkan dua orang penyerang suaminya dengan sambip tan daun. Di mana seri baginda tanya Moguhai ketika tidak melihat ayahnya di antara mereka. Permaisuri yang juga menghampiri dan merangkul Moguhai karena lega dan gembira hatinya, berkata, Moguhai, ayahmu sedang memimpin sendiri pasukan melawan serbuan pemberontak. Ah, mari ikut aku keluar, Tian Leong kata putri Moguhai kepada pemuda itu. Mereka berdua lalu cepat keluar dan benar saja, gadis itu melihat kaisar sendiri sedang memberi perintah kepada para perwira pasukan yang mempertahankan benteng. Serbuan pasukan yang datang membuat kaum pemberontak panik dan yang sedang menyerbu ke dalam juga sudah mendengar akan datangnya pasukan pangeran kuang itu. Hal ini melemahkan semangat mereka dan mereka didesak keluar oleh pasukan yang berada di dalam benteng istana. Seri baginda seru putri Moguhai dengan hati bangga melihat betapa ayahnya sendiri maju memberi dorongan semangat kepada para prajurit. Kaisar menengok dan wajahnya yang berkeringat itu berseri melihat putrinya. Ah, Moguhai, kedatanganmu bersama pangeran kuang membawa pasukan sungguh tepat pada waktunya. Kami semua merasa gembira sekali biarlah pasukan paman pangeran kuang menghancurkan pasukan pemberontak, tidak perlu paduka sendiri bersusah payah. Harap paduka mengasuh dan saya bersama sahabat saya so Tian Leong ini yang akan membantu pasukan menyerbu keluar Kaisar mengangguk-angguk ketika Tian Leong memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada dan membungkuk sampai dalam. Baiklah, ku kira kini bahaya sudah lewat, kata Kaisar dan dia lalu kembali ke dalam istana, diikuti lima orang pengawal pribadi yang sejak tadi tidak pernah meninggalkannya dan selalu mengikuti dari jarak dekat kemanapun Kaisar pergi. Putri Moguhai dan Tian Leong lalu membantu pasukan dan dengan mudah mereka mendesak para pemberontak keluar dari denteng. Kini para pemberontak dihimpit dari dalam dan luar. Mereka menjadi panik dan banyak di antara mereka terluka atau tewas. Panglima Kiatkon yang tinggi besar, gagah dan mukanya penuh berwok itu mengamuk seperti seekor harimau terluka. Dia sudah merasa kepalang tangguh. Ambisinya adalah untuk menjadi panglima besar kalau pangeran Hyokitbong berhasil menduduk di singgah sana. Tadi penyerbuan mereka sudah hampir berhasil. Akan tetapi tiba-tiba muncul pasukan yang dipimpin pangeran Kuang sehingga kini pasukannya terjepit antara pasukan dari luar dan dalam. Dia sendiri mengamuk di tengah-tengah pertempuran dekat denteng istana, tidak mungkin keluar dari pertempuran. Juga dia tidak ingin melarikan diri. Sudah kepalang karena andai kata dia dapat melarikan diri, keluarganya tentu tidak luput dari hukuman. Maka dia mengamuk dengan pedangnya yang besar dan berat dan sudah banyak prajurit pemela kaisar yang roboh dan tewas terkena babatan pedangnya. Tiba-tiba pedangnya tertangkis ketika dia membabatkan ke arah seorang prajurit musuh berikutnya. Teranggot bunga api berpijar dan kiatkon merasa betapa tangan kanannya tergetar hebat. Telapak tangannya yang memegang pedang terasa panas sekali sehingga hampir dia melepaskan pedangnya. Akan tetapi dia masih sempat mempertahankan pedangnya dan cepat memandang ke kanan untuk melihat siapa yang menangkis pedangnya itu. Ketika dia melihat siapa orang yang memegang pedang bengkok menangkis serangannya, mukanya berubah pucat. Kiranya Putri Moguhai yang berdiri di depannya dengan macu bersinar penuh kemarahan. Putri Moguhai dia berseru gagap. Panglima kiatkon, pengkhianat tak mengenal budi bentak pek hang niocu atau Putri Moguhai. Seri Baginda telah memberi kedudukan tinggi kepadamu, akan tetapi apa balasanmu? Engkau malah menjadi pengkhianat dan pembantu pemerontak. Aku tidak dapat mengampunimu lagi setelah berkata demikian, pek hang niocu lalu menerjang dengan dasyat. Panglima kiatkon sudah tahu akan kelihayan putri ini, maka dia menjadi gugup dan gentar. Akan tetapi tidak ada jalan keluar lagi baginya. Pasukan pembela kaisar sudah berada di mana-mana dan kiranya tidak mungkin melarikan diri dari Putri Moguhai. Putri itu memang pernah belajar ilmu silat dari dia sendiri. Akan tetapi itu dulu ketika Putri Moguhai masih remaja. Sekarang ia telah memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi tingkatnya daripada kepandainya sendiri. Maka kiatkon lalu melawan mati-matian. Sementara itu, Tian Leong melihat betapa tak jauh dari situ, seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang bertubuh tinggi kurus, berjenggot panjang dan berkumis pendek. Pakainya menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan tinggi, sedang berdiri dengan pedang di tangan. Lima orang pengawal melindunginya, melawan para prajurit istana yang mengetung bangsawan tinggi itu ternyata lima orang pengawal itu cukup lihe dan banyak prajurit istana yang rebuh oleh amukan lima orang yang memegang golok besar itu. Ketika melihat bangsawan itu, Tian Leong teringat akan pangeran Hyukit Bong seperti yang pernah digambarkan oleh Pek Hang Niu Chu. Tinggi kurus berjenggot panjang berkumis pendek. Tentu inilah pangeran yang menjadi biang kela di pemberontakan itu. Dia cepat melompat ke arah orang itu. Dua orang pengawal menyambutnya dengan golok mereka. Akan tetapi dua kali tangan Tian Leong menampar dan dua orang itu terpelanting roboh. Kemudian Tian Leong menerjang ke depan. Pangeran Hyukit Bong mencoba untuk membacoknya dengan pedangnya. Akan tetapi sekali menampar dengan tangan kirinya, pedang itu terlepas dari pegangan seng pangeran dan secepat kita Tian Leong menotoknya sehingga pangeran Hyukit Bong tidak mampu bergerak lagi. Tian Leong lalu membawa tubuh pangeran itu melompat ke atas tembok benteng dan dari tempat tinggi itu dia berseru sambil mengerahkan KHI Kangnya sehingga suaranya terdengar lantang sampai jauh. Hai ik i. Para prajurit pemerontak. Lihatlah ke sini. Pemimpin kalian sudah ditawan, kalian yang tidak ingin mati cepat lempar senjata dan menyerah suara itu lantang sekali dan terdengar oleh semua orang. Akan tetapi karena semua prajurit pemerontak tidak mengenal pemuda di atas tembok benteng yang menawan pangeran Hyukit Bong, maka mereka menjadi ragu. Pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat, melompat ke atas tembok benteng dan ternyata ia adalah Pek Hang Nyo Chu. Puteri ini telah berhasil merobohkan Panglima Kiat Kon dengan sebuah tusukan yang menewaskan Panglima pemberontak itu. Setelah berdiri di dekat Tian Leong, yang merangkul pangeran Hyukit Bong yang sudah tidak mampu bergerak, puteri itu berteriak melengking. Semua prajurit pengikut pangeran Hyukit Bong, lepaskan senjata kalian dan menyerahlah. Kalau tidak, kalian akan dibasmi habis. Lihat pemimpin pemberontak telah kami tawan dan Panglima Kiat Kon juga sudah tewas. Semua prajurit pemberontak tentu saja mengenal puteri Moguhai dan melihat betapa pangeran Hyukit Bong benar-benar telah ditawan, mereka menjadi putus asa. Tanpa ragu lagi mereka membuang senjata mereka dan menjatuhkan diri berlutut tanda menyerah. Melalui para perwira pembantunya, pangeran Kuang lalu menyerukan agar para prajurit pemberontak tidak dibunuh. Mereka lalu ditawan dan digiring ke benteng pasukan yang tadi membela Kaisar. Pertempuran berhenti. Para tawanan dibawa ke dalam benteng. Para prajurit melakukan penangkapan-penangkapan terhadap mereka yang menjadi kaki tangan pangeran Hyukit Bong, di bawah pimpinan para Panglima yang setia kepada Kaisar. Ada pula yang bertugas membersihkan benteng istana, merawat yang terluka dan mengurus penguburan mereka yang tewas. Pangeran Hyukit Bong dan beberapa orang pembesar yang menjadi anak buah dan sekutunya, dengan kedua tangan di Borgol, dihadapkan kepada Kaisar, diikuti oleh pangeran Kuang, Putri Moguhai dan Tian Leong. Semula Tian Leong tidak ingin menghadap Kaisar karena dia tidak mengharapkan imbalan jasa untuk bantuannya. Akan tetapi Pek Hang Niu Chu memaksanya. Sambil menarik tangan Tian Leong Putri Moguhai berkata, Hayolah, Tian Leong. Kau ikut denganku menghadap ayahku. Engkau telah membantu kami, sudah sepantasnya kalau ayah bertemu dan mengenalmu. Pula, sekali ini engkau yang membantu aku, nanti aku akan membantumu mencari gadis berpakaian merah yang telah mencuri kitab itu. Marilah Tian Leong merasa tidak enak kalau menolak, maka dia pun ikut Putri Moguhai dan pangeran Kuang menggiring tawanan yang jumlahnya tujuh orang itu menghadap Kaisar Kerajaan Qin. Dia merasa janggal. Dia memasuki istana Kaisar Qin yang merupakan kerajaan yang telah mengusir Kerajaan Sang, menjajah tanah air bangsanya. Akan tetapi Tian Leong tidak merasa bersalah. Dia pasti tidak akan membantu Kerajaan Qin sekiranya Kerajaan ini berperang melawan Kerajaan Sang. Kalau sekarang dia membantu Kerajaan Qin adalah karena dia memihak yang benar dan menentang para pemberontak yang tentu saja merupakan pihak yang tidak benar karena memerontak. Apalagi kalau diingat bahwa, Pangeran Hyukit Bong, pengkhianat dan pemberontak itu bersekongkol dengan Perdana Menteri Chin Kui yang harus ditentangnya karena pembesar itu hendak menguasai dan menanamkan pengaruh buruk kepada Kaisar Kerajaan Sang. Ketika mereka semua memasuki ruangan di mana Kaisar menerima mereka, Putri Mogu Hai lalu berlari menghampiri ibunya dan duduk di dekat ibunya. Pangeran Kuang memberi hormat kepada kakak dirinya dengan sikap gagah sebagai seorang panglima. Para tawanan segera didorong dan menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar. Tian Leong meragu. Kalau berhadapan dengan Kaisar bangsanya sendiri, Kaisar Kerajaan Sang, dia tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan diri berlutut sebagai penghormatan. Akan tetapi dia berhadapan dengan Kaisar Kerajaan Qin, Kerajaan Bangsa Nuchen yang menjajah. Maka dia hanya mengangkat kedua tangan depan dada sambil membungkuk sebagai penghormatan. Mogu Hai sudah mendekati Kaisar dan berkata lirih. Seri Baginda, pemuda itu adalah Soe Tian Leong yang membantu kita dan dia pula yang menangkap Pangeran Hyukit Bong sehingga perlawanan pasukan pemberontak dapat dihentikan. Kaisar telah mendengar akan bantuan seorang pendekar bangsa Han itu. Dia tersenyum dan memandang kepada Tian Leong lalu mengangguk-angguk. Soe Si Chu, silakan duduk di kursi itu. Engkau juga, Pangeran Kuang. Kemudian Kaisar menjatuhkan hukuman kepada para pimpinan pemberontak. Kaisar Kerajaan Qin ini setelah mengambil Tan Xianglin sebagai selir terkasih banyak mengalami perubahan. Kalau dahulu dia terkenal keras, kini dia berubah menjadi lebih lunak. Banyak nasihat dia terima dari Tan Xianglin sehingga dia menjadi seorang penguasa yang bijaksana tidak lalim. Semua orang tentu mengira bahwa Kaisar akan menghukum mati pimpinan pemberontak itu akan tetapi kenyataannya tidak. Seperti yang diharapkan Xianglin, Pangeran Hyukit Bong dan para sekutunya tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan dihukum buang bersama keluarga mereka di daerah utara, hidup dalam pengasingan dengan suku-suku yang masih terbelakang di sana sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Setelah tawanan itu dibawa pergi, Pangeran Kuang melaporkan gerakannya menumpas pemberontak, dimulai dari kunjungan Putri Moguhai dan Soetian Leong yang membawa tawanan, yaitu Ngkou Heng Kiam Tin dan belasan orang prajurit yang diutus Pangeran Hyukit Bong untuk membunuh Moguhai, sampai pengerahan pasukan yang dia pimpin ke kota raja dan berhasil membasmi para pemberontak pada saat yang tepat. Setelah Pangeran Kuang selesai bercerita, tiba giliran Putri Moguhai untuk menceritakan pengalamannya bersama Soetian Leong. Cerita Pek Hang Nyo Chu atau Putri Moguhai menarik perhatian semua keluarga istana yang hadir di situ. Mereka merasa kagum sekali. Setelah mendengar betapa Soetian Leong, seorang pemuda pribumi Han menolong kerajaan Qin dan berjasa besar, Kaisar segera berkata sambil memandang kepada Tian Leong dengan senyum ramah. Soetian Leong, jasamu besar sekali dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Katakan, apa yang kau inginkan dari kami? Permintaanmu pasti akan kami penuhi demi membalas budi dan jasamu, Tian Leong cepat memberi hormat. Maafkan hamba, Sri Baginda. Harap Paduka tidak salah paham. Hamba sama sekali tidak menginginkan sesuatu. Apalagi yang hamba lakukan itu sama sekali bukan perbuatan jasa atau pelepasan budi, apalagi berpamrih mendapatkan imbalan, Melainkan sudah menjadi kewajiban hamba untuk melakukannya. Bukan sekali-kali hamba menolak anugerah dari Paduka, hanya hamba tidak mengharapkan imbalan apapun, Sri Baginda harap jangan menghadiahkan apa-apa kepada Soetian Leong. Dia seorang pendekar sejati, dan memberi hadiah kepadanya sama saja dengan merendahkan, bahkan menghinanya. Hamba mempunyai care yang terbaik untuk membalas budinya. Dia sedang mencari seorang gadis berpakaian merah yang telah mencuri sebuah kitab darinya, dan dia juga bertugas untuk menentang Perdana Menteri Chin Kui di Kerajaan Sang. Untuk kedua hal itu, hamba akan membantunya, dengan demikian hamba dapat membalas budi kebaikannya, kata Putri Moguhai kepada Kaisar. Kaisar mengerutkan alisnya mendengar nama Perdana Menteri Chin Kui di sebut. Bagaimanapun juga, Chin Kui dahulu merupakan orang yang berjasa bagi Kerajaan Qin. Chin Kui yang mencegah bala tentara Song yang dipimpin Jenderal Gak Hui, Jenderal yang amat pandai dan ditakuti Kerajaan Qin, melanjutkan gerakannya menyerang ke utara untuk menghalau Kerajaan Qin yang menguasai setengah dari daratan Cina bagian utara. Chin Kui yang berhasil membujuk Kaisar Song untuk berdamai dengan Kerajaan Qin, bahkan Kerajaan Song mengiring upet di tahunan kepada Kerajaan Qin. Akan tetapi akhir-akhir ini dia melihat kecurangan Perdana Menteri Chin Kui yang mengurangi sebagian dari upeti Kerajaan Song itu untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat hubungan mereka merenggang. Kenapa Perdana Menteri Chin Kui dari Kerajaan Song hendak ditentang tanyanya sambil memandang kepada putrinya? Putri Moguhai mengerti jalan pikiran ayahnya. Seri Baginda, Soetian Leong hendak menentangnya karena Qin Kui terkenal sebagai seorang pembesar yang korup yang hianat terhadap Kerajaan Song. Selain itu, ternyata dia juga menjadi sekutu paman pangeran Hyokit Bong yang memberontak kepada paduka, Kaisar mengerutkan alisnya. Bersekutu dengan pemberontak dia memandang putrinya dengan sinar mata penuh keheranan. Apa buktinya kalau dia bersekutu dengan pemberontak? Buktinya sudah jelas, Seri Baginda, kata Putri Moguhai. Chin Kui memang diam-diam menjalin persekutuan dengan pangeran Hyokit Bong Dan yang paling jelas buktinya, dia mengirim seorang utusan yang bernama Chia Song untuk menangkap hamba. Hamba hendak ditangkap dan dijadikan Sandra untuk memaksa paduka menyerahkan kekuasaan kepada pangeran Hyokit Bong. Kaisar mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Hem, aku memang sudah tahu bahwa Chin Kui adalah seorang yang licik dan curang, sama sekali tidak boleh dipercaya. Pernah dia minta kepada kami agar kami mengirim pasukan untuk membantu dan merebut tahta Kerajaan Song dari tangan Kaisar Kau Tsu, akan tetapi aku tidak mau mengkhianati perdamaian yang sudah diadakan antara Kerajaan Kin dan Kerajaan Song, Kakanda Kaisar. Bagaimana kalau hamba membawa pasukan untuk menghukum Chin Kui yang bersekongkol dengan pemberontak itu tiba-tiba pangeran kuang mengusulkan? Kaisar menggeleng kepala. Tidak boleh, adinda pangeran. Kalau engkau membawa pasukan ke selatan, hal itu akan dapat menimbulkan salah paham dengan Kerajaan Song. Kalau di sana Chin Kui hendak mengadakan pemberontakan, biarlah Kaisar Song Kau Tsu sendiri menghadapinya. Itu adalah urusan dalam negeri Kerajaan Song dan kita tidak berhak mencampurinya, benar sekali, Sri Baginda. Akan tetapi kalau hamba seorang diri yang pergi membantu Soetian Leong, hamba tidak mewakili Kerajaan kita, melainkan sebagai tindakan pribadi hamba. Hamba ingin membalas budi kebaikan Soetian Leong dan harap paduka tidak melarang hamba. Hahaha, siapakah yang dapat melarangmu, Moguhai? Apakah ayahmu ini pernah melarangmu selama ini? Engkau merantau ke sana-sini sehingga mendapat julukan Pelhang Niyo Chu, dan aku tidak pernah melarangnya. Baiklah, engkau pergilah membantu Soe Si Chu, akan tetapi jangan lupa untuk segera pulang. Engkau harus ingat bahwa engkau kini sudah dewasa, usiamu sudah hampir 20 tahun dan sudah tiba masanya bagimu untuk menikah ayah, paduka. Hamba, belum ingin menikah, kata Pelhang Niyo Chu tersipu dan tergagap sehingga dicertawakan semua anggauta keluarga istana. Atas permintaan Pelhang Niyo Chu, Soetian Leong terpaksa tinggal di istana selama beberapa hari karena gadis itu ingin melepaskan kerinduannya kepada keluarganya lebih dulu sebelum meninggalkan mereka untuk melakukan perjalanan dengan Soetian Leong menuju ke selatan. Pada malam hari itu, Putri Moguhai bercakap-cakap dengan ibunya di dalam kamarnya. Ibunya, Tan Xianglin, merasa berat dan khawatir mendengar putrinya akan pergi ke selatan membantu Tian Leong menentang Perdana Menteri Chin Kui. Moguhai, anakku, aku benar-benar merasa gelisah sekali mendengar engkau akan pergi ke selatan. Kalau orang-orang kerajaan sang mendengar bahwa engkau adalah Putri Kaisar Kin, tentu engkau akan dimusuhi dan amatlah berbahaya bagimu, Moguhai merangkul ibunya. Jangan khawatir, ibu. Di dalam istana ini, aku adalah Putri Moguhai. Akan tetapi di luar sana, aku dikenal sebagai Pelhang Niyo Chu. Di selatan nanti orang-orang akan mengenal aku sebagai Pelhang Niyo Chu dan tak seorang pun akan mengetahui bahwa aku adalah Putri Moguhai, akan tetapi pemuda sisau itu mengetahuinya. Bagaimana kalau dia memberitahukan kepada orang-orang lain tidak mungkin, ibu. Dia seorang sahabat yang baik dan setia. Kalau tidak ada dia, mungkin aku sudah tertimpa malapaka. Dia boleh dipercaya, ibu, Tan Xianglin menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, aku tetap merasa khawatir. Biarpun engkau telah memiliki ilmu silat yang tinggi dan tangguh, namun di selatan sana banyak terdapat penjahat yang sakti, Moguhai tersenyum. Ibu tidak perlu khawatir. Selain aku sendiri mampu membela dan menjaga diri, juga ada Sotian Leong yang memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi dariku. Dia lihai sekali, ibu. Lihai dan bijaksana. Dan tahukah ibu siapa gurunya? Gurunya adalah seorang sakti yang amat terkenal, yaitu bukan lain adalah Tiong Li Chin Jin wajah Tan Xianglin berubah. Matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan seruan, ahaha ketika ia mendengar disebutnya nama itu. Akan tetapi ia lalu menundukkan mukanya dan diam saja. Moguhai memperhatikan sikap ibunya. Ibu, ada satu hal yang merupakan kejutan besar, hem, apakah itu, anakku aku telah bertemu dengan Paman Siyeh? Benarkah? Bagaimana engkau mengetahui bahwa yang kau temukan itu Paman Siyeh aku tidak lupakan wajahnya, ibu? Aku pernah melihat dia ketika dia datang menemui ibu di taman beberapa tahun yang lalu itu. Dia benar-benar Paman Siyeh yang telah memberi kitab-kitab dan perhiasan rambut ini kepada ku melalui ibu. Dan dialah yang menyelamatkan kami ketika aku dan Tian Liong tertawan kaki tangan pemberontak, ah selir kaisar itu memandang wajah putrinya. Dan dia menemuimu, bicara denganmu sayang sekali tidak, ibu? Aku hanya melihat dia dikejauhan, lalu dia menghilang setelah menolong aku dan Tian Liong, kini gadis itu memandang wajah ibunya dengan tajam. Dan ada satu lagi kejutan besar, ibu, Tan Siang Lin agaknya telah dapat menguasai perasaannya. Ia memandang putrinya sambil tersenyum dan berkata, ah, engkau ini penuh dengan kejutan. Apalagi yang hendak kau ceritakan, Moguhai Paman Siyeh itu ternyata adalah Tiong Li Chin Jin, guru So Tian Liong Moguhaih melihat betapa kini tidak ada perubahan pada wajah ibunya. Ia tahu bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa ibunya pasti telah tahu bahwa Paman Siyeh adalah Tiong Li Chin Jin. Dan Tan Siang Lin masih tersenyum ketika bertanya kepada putrinya. Bagaimana engkau dapat memastikan bahwa Paman Siyeh itu Tiong Li Chin Jin ketika dia muncul setelah menyelamatkan Tian Liong dan aku, Tian Liong berseru memanggilnya dengan sebutan Suhu. Suhunya adalah Tiong Li Chin Jin, maka jelaslah bahwa Paman Siyeh adalah Tiong Li Chin Jin. Benarkah itu, ibu? Ibu tentu lebih mengenal dan mengetahui, bukan Tan Siang Lin menghela nafas dan diam saja tidak menjawab dan hanya menundukan mukanya, kemudian malah melamun dan kedua matanya menjadi basah. Putri Moguhai merangkul ibunya. Ia biasanya manja kepada ibunya, akan tetapi melihat ibunya seperti orang yang berduka, ia merasa gelisah dan ingin sekali menghiburnya. Ia amat menyayang ibunya. Ibu, ada apakah, ibu? Ibu agaknya menyimpan rahasia. Ibu, ceritakanlah kepadaku, ibu, Tan Siang Lin mengjeleng kepalanya. Tidak, tidak ada apa-apa, anakku. Hanya aku merasa terharu mendengar sahabat baikku itu, Paman Siyeh itu, telah menyelamatkan engkau. Dia pun sudah menyelamatkan ayahmu ketika ayahmu terancam oleh dua orang pengawal yang agaknya menjadi kaki tangan pangeran Hiokit Bong. Ah, benarkah ibu? Kenapa Sri Baginda tidak bercerita tentang hal itu kata Moguhai? Ikut kelembira karena bagaimanapun juga, ia merasa dekat dengan Paman Siyeh yang telah memberi tiga kitab pelajaran ilmu silap tinggi dan perhiasan rambut, dan menganggap dia sebagai gurunya walaupun ia belum pernah bertemu dan bercakap-cakap. Mungkin ayahmu belum sempat bercerita karena masih banyak persoalan yang harus diurus ayahmu berhubung dengan pemberontakan itu, ibu saja yang bercerita. Bagaimana terjadinya peristiwa itu, ibu malam kemarin, ketika kami berkumpul di ruangan dalam, dalam keadaan tegang karena pada siang harinya terjadi pertempuran dan pasukan kita terdesak mudur sehingga hanya menjaga di dalam benteng istana dan pintu gerbang ditutup rapat. Malam itu tidak terjadi pertempuran akan tetapi kami semua dapat menduga bahwa besok paginya para pemberontak tentu akan menyerang lagi. Tiba-tiba dua orang pengawal pribadi ayahmu, dengan golok di tangan, menyerang ayahmu. Mereka telah menjadi antek pangeran Hiokitbong. Karena serangan itu dilakukan tiba-tiba maka agaknya tidak ada yang akan dapat menyelamatkan ayahmu, akan tetapi tiba-tiba dari luar jendela ada dua sinar hijau meluncur masuk dan mengenai dua orang penyerang itu yang senjata mereka terlepas dan mereka sendiri lalu terpelanting. Mereka ditangkap para pengawal lainnya dan ternyata yang menancap di tangan mereka hanyalah dua helai daun hijau moguhai memandang ibunya dengan sinar matukagum. Hebat! Bukan nih! Daun basah dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia. Alangkah saktinya aku tahu bahwa hanya paman siya saja yang mampu melakukan hal itu. Aku memandang keluar jendela dan aku yakin melihat bayangannya berkelebat di luar jendela. Kemudian, selagi ayahmu bertanya-tanya di mana adanya engkau, tiba-tiba dari luar jendela melayang sehelai kertas bersurat, Tan Xianglin lalu mengambil sebuah lipatan kertas dari ikat pinggangnya dan menyerahkannya kepada moguhai. Inilah suratnya, masih kusimpan, moguhai yang sudah merasa kagum sekali cepat menerima surat itu dan membuka lipatan lalu membacanya. Moguhai dan pangeran kuang sedang menuju ke kota raja dengan pasukannya. Pertahankan istana sampai mereka datang, ibu yakin bahwa surat ini pun dilayangkan oleh paman siya tanya puteri itu. Ibunya mengangguk. Aku yakin seka ii. Aku mengenal tulisannya yang indah itu, diam-diam moguhai menduga bahwa tentu hubungan antara ibunya dan paman siya amat akrab, kalau tidak begitu tentu ibunya tidak akan dapat mengenal tulisan paman siya. Apakah mereka itu pernah saling bersurat-suratan? Moguhai tidak berani menanyakan ini karena takut menyinggung perasaan ibunya dengan dugaan yang terlalu jauh itu. Ibu menurut cerita Tian Leong, Tiong Li Chin Jin itu melakukan perantauan jauh ke barat sampai belasan tahun dan ketika dia kembali, dia membawa banyak kitab milik aliran-aliran persilatan yang dulunya hilang. Dia mengembaikan kitab-kitab itu kepada pemilik aslinya. Paman siya juga telah memberi tiga jilid kita pelajaran ilmu silat yang tinggi kepada aku. Juga ilmu kepandayan mereka berdua itu amat tinggi. Aku kira mereka berdua itu hanya satu orang saja. Benarkah bahwa paman siya itu adalah Tiong Li Chin Jin Tan Siang Lin menghela nafas? Mungkin sekali demikian, Moguhai. Dia tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa dia juga disebut Tiong Li Chin Jin walaupun, eh, dia juga telah pergi selama belasan tahun lamanya dan kami tidak pernah saling berjumpa, hem, dan ibu baru berjumpa padanya di taman itu setelah belasan tahun saling berpisah Tan Siang Lin mengangguk dan kembali menghela nafas. Sudahlah, Moguhai. Jangan banyak membicarakan dia, tidak enak kalau didengar orang lain, disangkanya nanti ada apa-apa, jangan khawatir, ibu. Aku selalu merahasiakan paman siya seperti yang ibu pesan dulu, baik sekali kalau begitu, anakku. Ingat saja bahwa paman siya itu adalah gurumu dan dulu, dulu sekali dia adalah sahabat baik ibumu, Moguhai amat menyayang ibunya. Setelah ibunya berkata demikian ia pun membelokan percakapan tentang hal lain dan tidak menyinggung nama paman siya lagi. Setelah melepaskan kerinduannya kepada keluarga istana selama tiga hari, Moguhai lalu ikut Tiong Liung melakukan perjalanan ke selatan. Putri Moguhai atau Pek Hang Nyo Chu, lebih tepat kita sebut Pek Hang Nyo Chu karena selama melakukan perjalanan bersama Tiong Liung ia tidak pernah mengaku sebagai Putri Moguhai, menunggang kuda di sebelah Tiong Liung. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dan kini sudah mulai memasuki wilayah kerajaan Sang setelah kemarin mereka menyeberangi sungat yang C. Selama perjalanan mereka di wilayah kerajaan Qin, yaitu di seberang utara sungai Yang Che, mereka tidak menemui banyak kesulitan. Pek Hang Nyo Chu selalu disambut dengan penuh kehormatan setelah para pembesar setempat mengetahui dari pedang kekuasaannya bahwa ia adalah Putri Kaisar. Dan perjalanan itu dipergunakan pula oleh Pek Hang Nyo Chu menyelidiki para pembesar. Kalau menemukan pembesar yang sewenang-wenang terhadap rakyat, jahat dan korup, seperti raja kecil yang lalim, ia segera turun tangan memberi hajaran dan memperingatkan mereka dengan keras. Pada suatu pagi mereka memasuki kota Chiu Xiang, kota pertama wilayah kerajaan Song yang berada di daerah barat. Mereka tidak langsung memasuki wilayah kerajaan Song dari timur yang sebetulnya lebih dekat dan mereka dapat langsung tiba di lingan, Hang Cong, yaitu kota Raja Song. Karena daerah timur itu merupakan tempat yang gawat, perbatasan dijaga kedua pihak sehingga melakukan perjalanan lewat daerah itu akan mengalami banyak gangguan dan bahaya. Karena malam tadi mereka berdua melakukan perjalanan setengah malam di bawah sinar bulan Purnama, mereka dan juga kuda mereka telah lelah. Pek Hang Nyo Chu mengajak Tian Leong yang kini menjadi penunjuk jalan di daerah Song yang lebih dikenalnya, untuk mencari rumah penginapan agar mereka dapat beristirahat. Sebelum memasuki daerah kerajaan Song, atas nasihat Tian Leong, Pek Hang Nyo Chu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dipakai para gadis pribumihan. Hal ini amat penting karena kalau ia menggunakan pakaian gadis bangsawan bangsa Nuchen, Yuchen, hal itu akan menimbulkan banyak masalah dan mungkin saja ia akan dimusuhi oleh rakyat pribumi. Pek Hang Nyo Chu yang memang sudah mempersiapkan pakaian pengganti, memakai pakaian gadis han, akan tetapi tetap saja pakaian itu dari sutrap putih dan perhiasan burung hang di kepalanya masih dipakainya, hanya gelung rambutnya disesuaikan dengan bentuk gelung rambut gadis pribumihan. Penampilannya tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali karena wajah putri itu memang lebih mirip gadis pribumihan daripada bangsa Nuchen. Hanya saja karena ia memang amat cantik jelita, maka di mana saja orang-orang, terutama para pria, yang melihatnya akan memandang dengan kagum. Mereka berdua turun dari atas punggung kuda mereka di pelataran sebuah rumah penginapan. Seorang pelayan segera menyambut dan mengurus kuda mereka. Mereka lalu berjalan memasuki ruangan depan rumah penginapan itu dan minta kamar kepada pengurus penginapan yang duduk di belakang meja penerima tamu. Agaknya memang menjadi peraturan di kota dekat perbatasan itu bahwa para tamu harus memperkenalkan namanya. Ketika ditanya, Tian Leong menjawab tenang. Namaku Xiao Tian Leong dan Nona ini adalah adikku, Xiao Xiao Xia, Nona Xiao. Kami hendak pergi ke kota raja. Mereka menyewa dua buah kamar yang berdampingan. Mereka lalu memasuki kamar masing-masing untuk tidur karena merasa lelah dan mengantuk. Setelah matahari naik tinggi, keduanya terbangun dengan tubuh terasa segar kembali. Setelah mandi dan menukar pakaian, mereka berdua pergi ke rumah makan yang berada di samping rumah penginapan dan memesan makanan. Seagi mereka minum air teh sehabis makan, tiba-tiba mereka dan semua orang yang sedang makan dalam rumah makan itu dikejutkan oleh masuknya serombongan orang yang ternyata adalah prajurit-prajurit berpakaian seragam. Dan jumlah mereka ada belasan orang, dipimpin oleh seorang perwira yang bertubuh tinggi besar. Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu bersikap tenang dan memandang kepada perwira yang memimpin pasukan kecil itu. Mereka melihat pula pengurus rumah penginapan yang juga tampak memasuki rumah makan dan orang ini mendekati seng perwira dan menudingkan telunjuknya ke arah Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu. Mengikuti petunjuk pengurus rumah penginapan, perwira itu segera melangkah lebar menghampiri Tian Leong, diikuti belasan orang anak buahnya. Para tamu rumah makan menjadi ketakutan dan mereka bergegas meninggalkan rumah makan itu setelah cepat upat menghentikan makan mereka dan membayar harga makanan di meja pengurus rumah makan. Berdasarkan pengalaman, kalau pasukan datang, tentu terjadi keributan dan mereka tidak ingin tersangkut. Tak lama kemudian, hanya tinggal Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu yang masih tinggal di rumah makan itu. Para pelayan rumah makan juga sudah keluar dan berkumpul di pelataran, menonton dari kejauhan. Biarpun maklum bahwa perwira yang diikuti serombongan para jurid itu menghampiri meja mereka, Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu masih tenang saja. Bahkan Pek Hang Niu Chu dengan sikap acuh mengangkat cangkir air tehnya dan minum. Setelah tiba dekat meja, Tian Leong, perwira yang berusia kurang lebih 40 tahun, tinggi besar dan mukanya berwok, matanya lebar itu memandang kepada Tian Leong lalu bertanya dengan suara parau dan sikapnya kasar. Hei, apakah kamu yang bernama Soe Tian Leong Pek Hang Niu Chu mengerutkan alisnya sedang merasa tak senang, akan tetapi Tian Leong memberi isyarat kepadanya agar diam, lalu dia sendiri dengan sikap tenang menjawab. Benar, aku bernama Soe Tian Leong. Ada apakah, Chi Yang Kun, perwira bagus perwira itu mencabut pedangnya, diikuti belasan orang anak buahnya yang juga mencabut golok mereka. Soe Tian Leong, menyerahlah, kami harus menangkapmu. Jangan melawan agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan Tian Leong masih tetap duduk tenang. Pek Hang Niu Chu bahkan lebih tenang lagi. Tanpa memperdulikan pasukan kecil itu yang mengepung dan semua metu ditujukan kepadanya dengan mata penuh marah dan mulut menyeringai kurang ajar, ia menuangkan air teh dari poci memenuhi cangkirnya. Aku tidak mempunyai kesalahan apapun, Chi Yang Kun. Kenapa engkau hendak menangkap aku? Katakan dulu apa kesalahanku, kalau aku memang bersalah, tentu aku menyerah dengan senang hati untuk kau tangkap, kata Tian Leong, tidak menunjukkan rasa penasaran di hatinya dalam ucapan atau sikapnya. Perwira tinggi besar itu tertawa. Hahaha, engkau masih pura-pura bertanya? Engkau adalah seorang buruan pemerintah. Engkau seorang penghianak yang menjadi antek kerajaan kin, tentu engkau hendak mematamatai daerah ini, bukan? Nah, menyerahlah ku tangkap dan ku hadapkan kepada jaksa. Dan nona ini pun akan kami tangkap karena ia berada bersamamu, apalagi engkau mengaku bahwa ia adikmu, Tentu tersangkut dengan pengkhianatan dan kejahatan bu perwira itu lalu menoleh kepada anak buahnya. Belenggu kedua tangan pengkhianat ini akan tetapi pada saat itu, Tek Hang Nyo Chu sudah menggerakkan cangkir tehnya dan air teh dari cangkir itu menyeram muka si perwira dengan cepat sekali. Ah, aduh perwira itu meraba mukanya yang terasa perih seperti ditusuki jarum dan matanya pedas tersiram air teh yang masih panas. Serang mereka bentaknya sambil menggosok-gosok matanya yang belum dapat dibuka. Belasan orang prajurit itu lalu menerjang maju dan menggerakkan golok mereka menyerang Tian Leong dan Tek Hang Nyo Chu. Nyo Chu, jangan bunuh orang Tian Leong berseru kepada gadis itu. Tek Hang Nyo Chu menendang meja di depannya. Meja melayang dan menimpa para prajurit sehingga empat orang kena hantam meja dan roboh. Dua orang muda itu lalu melompat dan kaki tangan mereka bergerak cepat. Terdengar teriakan-teriakan mengadu di susul golok berterbangan lepas dari tangan para prajurit dan tubuh mereka berpelantingan menabrak meja kursi dalam ruangan rumah makan itu. Terima kasih telah menonton!